Kembali lagi di channel youtube saya Tonton video ini dari awal sampai akhir Agar kalian bisa paham seutuhnya Dan jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Assalamualaikum Wr. Wb Halo, berjumpa lagi dengan saya Yogi Agung Pertama SPD Nah, pada kesempatan ini Yang akan kita bahas yaitu Mengenai simpangan rata-rata Nah, harus tau dulu kita Pengertian simpangan rata-rata Pengertian simpangan rata-rata Atau deviasi min Ialah rata-rata jarak antara nilai-nilai data Menuju rata-ratanya Nah, simpangan rata-rata Merupakan termasuk ke dalam Ukuran penyebaran data Seperti halnya varian Dan standar deviasi Kegunaannya ialah Untuk mengetahui Seberapa jauh nilai data Yang telah menyimpang Dari rata-rata yang sebenarnya Simpangan rata-rata yang akan kita bahas Pada kesempatan ini Untuk data tunggal dan untuk data kelompok Kita mulai dari simpangan rata-rata Data tunggal Nah, sekumpulan data kuantitatif Yang tidak dikelompokkan Serta dinyatakan oleh X1, X2, sampai Xn Nah, dari data tersebut Dapat ditentukanlah Simpangan rata-rata Atau SR Dengan menggunakan sebuah rumus Sebagai berikut SR sama dengan 1 per n Dikali dengan sigma Xi Dikurang X bar Di harga mutlakkan Nah, di mana N adalah Banyaknya data Dan tanda Garis 2 seperti ini Menyatakan nilai mutlak Misal Nilai mutlak negatif 1 Hasilnya adalah 1 X adalah nilai data ke I Dan X bar Adalah rata-rata Nah, rata-rata X bar Diperoleh dari X bar Sama dengan 1 per n Dikali sigma Xi Sekarang kita masuk Pada contoh yang pertama Diberikan data sebagai berikut 5, 6, 8, 5, dan 7 Tentukan nilai simpangan Rata-rata data di atas Pembahasan Nah, menentukan simpangan Rata-rata data tunggal Kita cari lebih dahulu Rata-rata datanya X bar Sama dengan 5, 6, 8, 5, 7 Dibagi dengan Jumlah datanya Jumlah datanya ada 5 Maka hasilnya adalah 6,2 Nah, setelah diketahui rata-ratanya Saatnya mencari simpangan rata-rata Rumusnya SR sama dengan 1 per n Dikali sigma Xi Kurang X bar Di harga mutlakkan Atau sama juga dengan rumus ini SR sama dengan Harga mutlak X1 Kurang X bar Ditambah harga mutlak X2 Kurang X bar Ditambah Titik-titik-titik Tambah XN Kurang X bar Di harga mutlakkan Sehingga nilainya SR sama dengan 5 Dikurang 6,2 Ditambah 6 Dikurang 6,2 Artinya Ya, data yang diberikan pada soal Dikurangkan dengan Ya, dengan Rata-ratanya Kemudian ditambah 8 kurang 6,2 Tambah 5 Kurang 6,2 Ditambah 7 Kurang 6,2 Semua dari yang telahkan Dibagi 5 Maka SR sama dengan 1,2 ditambah 0,2 Ditambah 1,8 Ditambah 1,2 Ditambah 0,8 Per 5 Sama dengan 5,2 Per 5 Hasil akhirnya adalah 1,04 Jadi 1,04 ini Merupakan nilai Simpangan rata-ratanya Kemudian kita masuk Simpangan rata-rata Data kelompok Nah, rumusnya SR sama dengan Sigma Fi Dikali dengan Xi kurang X bar Diatam kelahan Per Sigma Fi Dimana SR adalah Simpangan rata-rata K adalah Banyaknya Kelas interval Fi adalah Frekuensi Kelas interval Kei Xi adalah Nilai titik Tengah kelas interval Kei X bar Adalah Rata-rata-rata Berkelompok Yang dirumuskan oleh X bar Sama dengan Sigma Fi Xi Per Sigma Fi Nah Dan Tanda harga mutlak Ini adalah Tanda absolut Yang menandakan Bahwa semua nilai Diubah menjadi Nilai positif Jika nanti Di dalamnya Diperoleh nilai negatif Maka nilai tersebut Harus Dipositifkan Sekarang Untuk mudah memahami Kita masuk pada Contoh soal yang kedua Diketahui Data berkelompok Adalah sebagai berikut Ini soalnya Ada kelas interval Atau frekuensi Dapat juga nilai-nilainya Nah pertanyaannya Hitunglah Simpangan rata-rata Data berkelompok Di atas Yuk kita bahas Kita jawab Ada langkah-langkahnya Yang pertama Kita menentukan Nilai tengah Atau Xi Dan Hitung Rata-rata Atau X bar Nah dilihat dari rumusnya Perhitungan simpangan Rata-rata Membutuhkan Nilai rata-rata Sedangkan Perhitungan nilai rata-rata Membutuhkan nilai Tengah kelas interval Oleh karena itu Kita tentukan Terlebih dahulu Nilai titik Tengah kelas interval Nah selanjutnya Kita hitung Nilai rata-ratanya Proses pengerjaannya Adalah Seperti tabel Di bawah ini Dari tabel di atas Diperoleh komponen Ya nilai titik Tengah ini Ya dimana Diperoleh dari 1 tambah 3 Dibagi 2 Hasilnya 2 Kemudian 4 tambah 6 Dibagi 2 Hasilnya adalah 5 Kemudian Begitu seterusnya Nah nanti FI Xi nya Yaitu 4 x 2 8 Sampai dengan 2 x 14 Hasilnya adalah 28 Nah selanjutnya Rata-rata hitung Dapat dihitung Dengan rumus X bar Sama dengan Sigma FI Xi Atau jumlah FI dikali XI Dibagi dengan Jumlah FI Nah artinya 142 Dibagi 20 Hasilnya adalah 7,1 Kita masuk Langkah kedua Yaitu Menghitung simpangan Rata-rata Nah proses Perhitungan simpangan Rata-rata Menggunakan tabel Sebagai berikut Saya buatkan disini Ada XI Ada FI Kemudian Saya tambah disini Ada kolom XI dikurang X bar Di harga mutlakkan Kemudian FI Dikali dengan XI Kurang X bar Di harga mutlakkan Nah untuk mengisi Kolom XI Kurang X bar Dikwadratkan Caranya Yaitu 2 Ini Dikurang dengan Rata-rata 7,1 Hasilnya adalah Negatif 5,1 Karena di harga mutlakkan Harus dipositifkan Maka hasilnya adalah 5,1 Begitu juga Dengan seterusnya Kemudian Untuk menghitung FI Dikali XI Dikurang X bar Dikwadratkan Di harga mutlakkan Maka 4 Dikali dengan 5,1 Hasilnya adalah 20,4 Sampai dengan 2 Dikali 6,9 Hasilnya adalah 13,8 Nah Dapat dilihat jumlah FI nya adalah 20 Jumlah FI Dikali XI Kurang X bar Di harga mutlakkan Hasilnya adalah 61,8 Nah Komponen yang diperoleh Dari perhitungan tersebut Adalah Sigma FI XI Kurang X bar Di harga mutlakkan Hasilnya adalah 61,8 Dengan demikian Simpangan rata-ratanya Dapat dihitung Dengan rumus SR Sama dengan Sigma FI Kali XI Kurang X bar Dikwadratkan Per Sigma FI Tau 61,8 Dibagi 20 Hasilnya adalah 3,09 Itu nilai Simpangan rata-ratanya Ya itu tadi sedikit materi Mengenai Simpangan rata-rata Untuk data tunggal Dan data kelompok Disini saya ada latihan Dua soal Bisa Anak-anak semua Kerjakan di aplikasi Psikologi Tetap tanamkan Karakter disiplin Percaya diri Pantang menyerah Berpikir kritis Teliti Dan hujur Belajar Bukan hanya Sekedar membaca Tetapi juga Memahami Demikian yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Bilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes We can We can We can We can We can Terima kasih telah menonton